Sejak pukul 9 pagi, sejumlah warga di wilayah kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang mendatangi Bazar Murah Ramadhan yang digelar oleh Dinas Kooperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan atau Dinkop UKM Perindak Kabupaten Serang pada selasa 26 Maret 2024. Seperti yang terlihat di lokasi, Bazar Ramadhan yang digelar ini diserbus sejumlah warga sekitar. Mereka datang ke Bazar ini untuk membeli bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gas LPG, telur, hingga keperluan lainnya yang harganya jauh lebih murah di bawah harga pasaran. Kepala Dinkop UKM Perindak Kabupaten Serang, Adang Rahmat, mengatakan kegiatan Bazar Ramadhan ini digelar untuk membantu meringankan beban masyarakat, terutama pada saat bulan puasa hingga lebaran. Selain itu, Adang juga menjelaskan, dalam Bazar Ramadhan ini ada 20 peserta yang mengikuti, mulai dari Bulog, Indomaret, Alphamart, hingga sejumlah retail lainnya. Adang juga mengaku bahan-bahan yang dijual di Bazar Ramadhan jauh lebih murah dari harga pasaran, seperti gas LPG dari harga Rp26.000 dijual Rp19.000, cabai dari Rp40.000 dijual Rp35.000, dan sejumlah bahan-bahan pokok lainnya. Pemerintah Kabupaten Serang berharap Bazar Ramadhan ini dapat membantu meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Rigi Pratama, Jurnalis Bantan TV dari Serang, memberitakan.